Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum melanjutkan video pastikan Anda mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada zaman kerajaan Majapahit ada pejabat pemerintahan setingkat Menteri Koordinator. Jabatan ini pernah ada, tidak hanya pada era pemerintahan modern saat ini. Sebut saja Empu Kapat, ponon sosoknya menjadi pejabat penting semasa Majapahit yang diperintah oleh Jaya Nagara, yang hidup sejak era kerajaan Singasari masih ada. Sosoknya menjabat sebagai Ureda Menteri yang memiliki posisi strategis di pemerintahan Majapahit. Sebagai mana dikutip dari buku tafsir sejarah Nagara Kretagama tulisan Prof. Selamat Muljana, jabatan Ureda Menteri sendiri merupakan jabatan di pemerintahan saat kerajaan Majapahit berkuasa. Jabatan ini seperti Menteri Sepu atau Menteri Senior di Majapahit. Tidak dijelaskan secara pasti apa fungsi jabatan Ureda Menteri, tetapi secara tidak langsung tugas yang diemban Ureda Menteri berhubungan dengan urusan pemerintahan. Seperti Sang Panca Wilwatikta atau lima orang pembesar di kerajaan Majapahit yakni Pati, Demung, Kanuruhan, Ranggang, dan Tumenggung. Bisa jadi tugas dari Ureda Menteri ini layaknya Menteri Koordinator di era pemerintahan saat ini. Lima pejabat penting itu sendiri teridentifikasi dari piagam penanggungan yang dikeluarkan tahun 1296. Tetapi sebelum diisi lima pejabat penting, setidaknya ada tiga pejabat yang mengisi jabatan lima Menteri tersebut. Nagara Kretagama juga menyinggung bagaimana deskripsi jabatan Ureda Menteri. Hal ini sebagaimana diuraikan pada Pupu Sembilan Pertiga, di mana di dalam kakawin tersebut disinggung tempat duduk para Menteri di paseban dan menyinggung adanya Sang Sumantri Pinituha, yakni Menteri Sepu atau Ureda Menteri. Catatan mengenai jabatan Ureda Menteri pertama kali dijumpai di masa pemerintahan Raja Jayanagara pada tahun 1323. Saat itu jabatan Ureda Menteri dipegang oleh Sang Arya Patipati Empu Kapat. Nama Ureda Menteri Empu Kapat disebut dalam golongan pada tanda Rakrian Ring Pakirakiran Makebehan, sesudah penyebutan Patih Dahadiah Purusa Iswara dan Patih Majapahit Diah Halayuda. Karena adanya kata Uming Sor atau kebawah, maka kedudukan Ureda Menteri Empu Kapat ada di bawah Patih Majapahit. Pada piagam berumbung 1329 nama Ureda Menteri disebut sesudah penyebutan Sang Pancawil Watikta. Jumlahnya ada dua yakni Ureda Menteri Mahaku Sumawardana Sang Arya Patipati Empu Kapat dan Ureda Menteri Senapati Sang Arya Mapanji Elu. Di piagam Blitar yang bertarikh tahun 1330 mencatat jabatan Ureda Menteri di Emban Arya Dewa Raja Empu Aditya. Pada piagam itu disebut kelompok para tanda Rakrian Sang Ureda Menteri Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya dan Sang Arya Dewa Raja Empu Narayana. Penyebutan kedua Ureda Menteri itu diikuti oleh penyebutan Sang Pancawil Watikta yang dikepalai oleh Rakrian Patih Majapahit Gajah Mada dan Rakrian Patih Kahuripan. Menariknya saat Jaya Nagara naik tahta konon jabatan Ureda Menteri ini diemban oleh Empu Kapat dan hal ini tercantum dalam piagam Raja Jaya Nagara yang dikeluarkan pada 1296. Di piagam itu disebutkan bahwa Panji Pati Pati Empu Kapat adalah sahabat dan pengawal setia Raja Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya, Raja Pertama Majapahit. Empu Kapat dikenal sebagai pengawal setia Raden Wijaya sejak masih belia di Istana Singasari. Panji Pati Pati Empu Kapat lantas mendapat anugerah tanah di Sukamerta dari Sri Baginda Kertarajasa sebagai balas jasa. Pada hakikat piagam penanggungan di atas dikeluarkan sebagai pengukuhan anugerah tanah Sukamerta kepada Empu Kapat. Tetapi hal berbeda di piagam Batur, nama Empu Kapat tidak lagi dihubungkan dengan jabatan Ureda Menteri, tetapi dengan jabatan Demu. Namanya disebut sesudah Rakrian Mahapati Kahuripan Empu Tanding. Nama Empu Tanding dijumpai lagi pada piagam bendasari sebagai Sang Arya Atmaraja dan dalam Nagara Kretagama Pupu 72, dengan jelas dinyatakan bahwa Sang Arya Atmaraja Empu Tanding diangkat sebagai Ureda Menteri oleh Raja Hayam Wuruk sepeninggal Pati Gajah Mada pada tahun 1364. Dengan jelas dari urayan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jabatan Ureda Menteri kebanyakan dipegang oleh kerabat Raja yang masih akrab. Prapanca menyatakan bahwa Empu Tanding adalah sahabat Karib Sang Raja. Terima kasih telah menonton!